Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro Pada kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan Antara Skopi Fashion Blue Dan Vario 125 Tipe ISS Warna Blue juga teman-teman Namun sebelumnya Saya akan jelaskan juga tentang Perbedaan harganya Fitur-fiturnya apa saja Biar teman-teman ini Bisa tahu ya Mau pilih yang Vario nya atau yang Skopi nya Namun sebelumnya Mohon hubungan dari teman-teman semuanya Untuk tekan tombol like nya terlebih dahulu Untuk video Kang Mas Bro kali ini Agar Kang Mas Bro makin semangat bikin videonya Dan teman-teman silahkan Kasih masukan Buat Kang Mas Bro juga Apabila yang Kang Mas Bro jelaskan ini Menurut teman-teman semuanya Ada yang kurang Oke langsung saja Disini Ada Vario 125 Tipe CBS ISS Matte Blue Dan ada New Skopi 2021 Fashion Blue Kita bicara dulu masalah harganya Untuk harganya yang Vario 125 ISS ini 22.510.000 rupiah Dan yang Skopi Fashion Blue ini 20.875.000 rupiah Untuk selisihnya kisaran 1.600.000 rupiah 1.600.000 rupiah Nanti kita lihat Secara fitur-fiturnya juga Seperti apa Dan warnanya juga Apakah warnanya ini sama atau tidak Untuk secara warna Yang saya lihat disini Yaitu yang matte blue Dari Vario 125 ini Terlihat lebih Gelap Lebih pekat Dibandingkan dengan yang Fashion Blue Ini juga warnanya Dope matte juga teman-teman Tapi disini lebih cerah Untuk pilihan warnanya Dibandingkan dengan yang Vario nya terlihat Warnanya lebih gelap Ya Ini dari segi warnanya teman-teman Nah Keduanya ini Dari segi model kontaknya Ini masih sama Teman-teman Model kontaknya Yaitu sama Belum menggunakan Keyless semuanya Jadi masih menggunakan Kontak biasa Seperti ini teman-teman Nah untuk model Kuncinya seperti ini teman-teman Untuk yang tipe Fashion blue teman-teman Jadi ini belum menggunakan Smart key Atau keyless Begitupun untuk Vario 125 ISS Nanti dapat remote yang sama Seperti ini Kontaknya juga sama Seperti ini Belum menggunakan Smart key system Kalau Vario nya itu Yang sudah menggunakan Itu di Vario 150 Ya Kalau yang sekukar Kupi yang tipe Stylist sama Prestige Itu sudah menggunakan Smart key Jadi secara kontak Di sini Sama Secara fiturnya Ada ISS nya Yang Vario juga ada Ya jadi Secara fitur Di sini sama saja Ada tombol Stutter Kemudian lampu jauh Klakson Sama send Ini sama Namun Pada bagian fitur sini Teman-teman Untuk Vario itu Menurut saya Lebih lengkap sih Dibandingkan dengan Sekupi Teman-teman Sekupi terbaru ini Nah yang pertama Di sini ada Eco Di Vario juga Ada Tapi modelnya Bukan Eco Teman-teman Tapi bar yang di bawah Itu fungsinya Sama saja Lampu jauh Lampu send Kemudian Engine Klakson Ya Kemudian ISS Ini sama Vario juga Vario 125 ISS Memiliki fitur itu Kemudian di sini Ada indikator Untuk Apa namanya Alarm Nah Kalau dilihat di sini Vario juga memiliki Ada jamnya Di sana ada Trip A Trip B Seperti itu teman-teman Total kilometer ada Kemudian di sana Ada trip A Trip B Kalau ini Trip saja Seperti ini Kemudian Untuk rata-rata Satu liter Dapat Berapa kilometer Sama-sama ada Tapi Tapi Di Vario 125 Itu Ada Voltase baterainya Teman-teman Ya Di Vario 125 Ada voltase baterainya Yang Misalkan Berapa volt 12 sekian Ya Itu ada Tapi Kalau Kalau yang ini Tidak ada Tapi Kalau yang Tipe Kilesnya Yang Scoopy Yang Prestige Sama Yang Apa namanya Stelis Itu sudah Ada indikator Akinya Di Vario ini Juga sudah ada Teman-teman Ya Itu Secara Perbedaan Fiturnya Lebih Banyak Di Vario Teman-teman Nah Untuk Dari CC Memang Sudah Berbeda Ini 125 Ini Di bawahnya Kalau dari Lampu Untuk Lampu Depan Scoopy Juga Sudah Menggunakan LED Lampu Utamanya Vario Juga Sudah Menggunakan Lampu LED Untuk Lampu Sen Scoopy Masih Menggunakan Bohlam Biasa Namun Vario Sudah Menggunakan LED Juga Berbeda Kalau Secara Warna Dari Tadi Lebih Cerah Dibandingkan Dengan Yang Vario 125 Atau Vario 125 Matte Blue Lebih Gelap Dibandingkan Yang Fashion Blue Secara Scoopy Untuk Warnanya Secara Pengereman Dia Sama Menggunakan Pengereman Kombi Brake System Atau CBS Yaitu Saat Rem Belakang Ditarik Rem Depan Dan Belakang Akan Mengerem Secara Bersamaan Tapi Kalau Untuk Ukuran Banya Ini Memang Berbeda Teman Teman Tapi Secara Pengereman Sama-sama Menggunakan Pengereman Sakram Hidrolik Piston Tunggal Di Bagian Depan Dan Suspensinya Juga Sama-sama Menggunakan Teleskopik Untuk 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 Merek Disini Kalau Yang Vario Pakai Tokicho Teman Teman Dengan Ukuran Ban Disini Yaitu 90 80 Per 90 80 Per 90 Ring 14 Untuk Vario Ya Ini Ring 14 Modelnya Seperti Ini Sudah Tubeless Namun Untuk Scoopy Disini Mereknya Pakainya Nissin Ya Berbeda Merek Yang Digunakan Pada Bagian Piston Untuk Ukurannya Juga Bannya Berbeda Ini Gambot Seperti Gini 100 Per 90 Ring 12 Itu Dari Segi Bannya Selanjutnya Kalau Masalah Beratnya Jauh Teman Teman Tapi Yang Vario 125 Sudah Tidak Menggunakan Kickstarter Tapi Kalau Scoopy Ini Masih Menggunakan Kickstarter Di Kalau Masalah Fustep Kalau Yang Vario 125 Ini Masih Menggunakan Seperti Ini Yang Biasa Karet Besi Berlapis Karet Warna Hitam Namun Untuk Yang Scoopy Sudah Menggunakan Yang Almonium Berwarna Silver Teman Teman Kemudian Kemudian Tulisan Scoopy Sama Timbul Vario Juga Timbul Nah Untuk Bagian Belakang Lampu Vario Ini Sudah Menggunakan Lampu LED Semuanya Disini Lampu Rem Lampu Sen Lampu Plat Nomor Ini Sudah Menggunakan Lampu LED Untuk Scoopy Masih Menggunakan Lampu Bohlam Biasa Pengerem Belakang Masih Menggunakan Tromol Sama Menggunakan Tromol Untuk Ukuran Bannya Di Vario Ini 90 Per 90 Ring 14 Kalau Di Scoopy 110 Per 90 110 Per 90 Ring 12 Seperti Ini Teman Teman Dengan Selisih Harga Tadi 1 Juta 600 Teman Teman Tapi Kalau Dengan Yang Tipe Prestige Atau Stylis Itu Ya Berarti Selisihnya Tidak Terlalu Jauh Tapi Yang Prestige Itu Sudah Menggunakan Smart Gas Sistem Itu Bedanya Jadi Kalau Yang Prestige Dengan Vario 125 ISS Ini Kan 22 510 Kalau Yang Prestige 21 600 75 Teman Teman Ya Kurang Lebih Tidak Sampai 1 Jutaan Sisi Selisihnya Dengan Yang Tipe Prestige Teman Sama Yang Stylis Nah Disini Mudah Mudahan Teman Teman Terjawab Antara Varian Warnanya Ya Khususnya Warnanya Ini Kan Tuh Beda Banget Bisa Teman Teman Lihat Ini Warna Matte Blue Dari Vario 125 Dengan Fashion Blue Dari Scoopy Yang Non Keyless Teman Teman Ya Oke Itu Saja Teman Teman Mudah Mudahan Informasi Ini Sedikit Ada Manfaatnya Buat Teman Teman Yang Ingin Membeli Honda Vario Ataupun Honda Scoopy Yang Sama Sama Memiliki Warna Blue Oke Terima Kasih Sekali Jangan Lupa Like Dan Share Pada Teman Teman Semuanya Apabila Ada Pertanyaan Atau Keterangan Dari Teman Teman Yang Sekiranya Belum Saya Jelaskan Silahkan Tuliskan Saja Di Kolom Komentar Sekian Dari Kang Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh